Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan ayat 13 Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, Berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu, apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, Saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan ayat 13 Inti dari ayat emas renungan kita adalah Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dia menjadikan kita baru, ditulis oleh Patricia Reiben Mari kita mulai kisah inspiratif Sebagai seorang pegawai yang sering bepergian, Sean Sepler berkutat dengan sebuah pertanyaan yang janggal. Akan dikemanakan sisa sabun batangan di kamar hotel Sepler berpikir, daripada menjadi sampah dan dibuang, jutaan sisa sabun batangan itu dapat dijadikan sabun baru. Ia pun meluncurkan Clean the World, Sebuah usaha daur ulang yang telah membantu lebih dari 8.000 hotel, kapal pesiar, dan resort untuk mengolah bertenton sisa sabun menjadi sabun batangan baru yang telah dibentuk ulang dan disterilisasi. Sabun-sabun hasil daur ulang itu kemudian dikirimkan ke orang-orang yang membutuhkannya di lebih dari 100 negara, untuk membantu mencegah berbagai penyakit bahkan kematian yang terkait dengan kebersihan. Sepler berkata, Saya tahu kedengarannya lucu, tetapi sabun batangan kecil di kamar hotel kita benar-benar dapat menyelamatkan nyawa. Mengumpulkan sesuatu yang kotor atau bekas pakai lalu menjadikannya baru adalah salah satu bentuk kasih juru selamat kita, Yesus Kristus, Bahkan setelah memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, dia masih berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dalam hidup ini, ketika kita tidak lagi merasa berguna, Allah justru melihat yang sebaliknya. Bagi dia, diri kita bukanlah sesuatu yang sia-sia melainkan karyanya yang ajaib. Di matanya, kita tidak pernah dianggap sebagai buangan, melainkan pribadi dengan potensi ilahi yang berguna bagi pekerjaannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, siapa yang menjadikan kita baru, Kristus, yang berdiam di dalam kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, kapan Anda pernah merasa kurang berharga? Bagaimana Yesus telah memberi Anda hidup baru? Hal ini patut kamu ketahui, pernyataan 12 bakul penuh roti yang tersisa adalah detail yang luar biasa dalam suatu peristiwa yang dimulai dengan tindakan pemberian makan orang banyak yang tampaknya mustahil. Murid bernama Filipus menyatakan bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, sekalipun mereka mampu membeli sekian banyak roti, mereka tidak mungkin menemukan sedemikian banyak roti di desa-desa dan kota-kota setempat, yang tentu tidak mengira akan kedatangan sedemikian banyak pembeli. Mukjizat tersebut memiliki beberapa kemiripan dengan peristiwa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Di sana, di suatu masa kelaparan, Allah menggandakan 20 roti jelai. Seperti Andreas, pelayan Elisa juga mempertanyakan bagaimana sejumlah kecil makanan dapat dihidangkan kepada sedemikian banyak orang. Namun, dalam kedua peristiwa mukjizat tersebut, tersedia cukup makanan bagi semua orang, bahkan sampai bersisa. Di suatu tempat, saya mau berbagi cerita buat saudara. Ada yang mengatakan, bahwa makan sambil berdiri atau berjalan kian kemari dapat menyebabkan gangguan dalam pencernaan. Oleh karena itu tidak mengherankanlah apabila Yesus memerintahkan para muridnya untuk menyuruh orang banyak duduk. Memang demikianlah halnya, tubuh kita harus dalam keadaan duduk dan rileks agar makanan yang masuk dapat dicerna dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk pencernaan secara rohania, atau spiritual, kita harus rileks dan tidak sibuk kesana kemari agar supaya Yesus dapat memberi makanan kepada roh kita. Kita dapat menderita sakit pencernaan spiritual apabila kita hanya berdoa sementara disibukkan dengan pekerjaan kita. Boleh saja kita mengatakan, karyaku adalah doaku, tetapi doa dalam keheningan di tengah quality time kita harus tetap dilakukan. Mengapa? Karena pengalaman banyak orang mengatakan bahwa betapa sulit jadinya untuk mendengar suara Allah dan beristirahat dalam kasihnya apabila setiap saat dari hari-hari kehidupan kita hanya dipenuhi dengan kesibukan. Orang banyak yang diberi makanan oleh Yesus mengikuti dia ke atas gunung karena mereka lapar akan jawaban-jawaban Yesus akan pengharapan, tujuan, dan perjumpaan pribadi dengan kasih Allah. Mereka mempunyai banyak kebutuhan, ada yang sakit, ada juga yang sedang tertindas. Bagi orang-orang lain, untuk survive dari hari ke hari saja sudah sulit. Akan tetapi, Yesus melihat dan merasakan kebutuhan-kebutuhan mereka semua dan menjawabnya satu persatu pada setiap tingkat. Ia minta agar para muridnya menyuruh orang banyak untuk duduk dan beristirahat, sehingga dengan demikian ia dapat memberi mereka makan. Ia memberi orang banyak itu makan untuk memperkuat mereka dalam perjalanan pulang mereka ke rumah masing-masing. Ia mewartakan kabar baik dari kerajaan Allah kepada orang banyak itu. Ia bahkan menyembuhkan mereka di bidang fisik, spiritual, dan emosional. Lebih dari 2000 tahun kemudian, di abad ke-21 ini, kehidupan kita masih banyak menuntut, penderitaan masih hadir di sekeliling kita dalam berbagai bentuknya. Setiap orang menghadapi berbagai kebutuhan dan tekanan yang harus diatasi. Memang tidak sulit untuk merasakan bagaimana pikiran kita bergerak dengan cepat, bahkan ketika kita mencoba untuk diam dan berdoa secara hening. Yesus tetap meminta kita untuk duduk, membuat tenang pikiran kita dan menerima dari dia. Satu cara yang dapat menolong kita dalam berdoa adalah dengan menggunakan imajinasi. Kita dapat membayangkan berada bersama Yesus, para rasul dan orang banyak di atas gunung itu. Kita dapat membayangkan sedang memperhatikan Yesus yang memandang ke surga selagi dia memohon kepada Bapaknya di surga untuk memberkati lima roti jelai dan dua ekor ikan yang tersedia. Kemudian kita membayangkan didatangi oleh salah seorang rasul yang menawarkan roti dan ikan sesuai dengan keinginan kita. Sekarang, marilah kita mohon agar Yesus memenuhi diri kita dengan damai sejahtera dan sukacita sementara dia berjanji untuk menolong kita agar setiap kebutuhan kita dipenuhi. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapak, saat aku merasa tidak berharga, mampukanlah aku untuk melihat hidupku yang baru di dalammu. Tuhan Yesus, aku memberikan kepadamu segala keprihatinan yang ada dalam pikiranku sekarang. Tolonglah aku agar dapat membuat tenang hatiku sehingga aku pun dapat duduk di dekat kakimu dan ikut ambil bagian dalam perjamuanmu sepanjang hidupku. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.